Halo sahabatku semua di Aneka Sangkar ya Nah ini pada saat ini saya sedang berproses ya dalam membuat rajik untuk burung tekukur ya Burung tekukur, bisa juga untuk burung perkutut dan juga bisa untuk burung ocehan ya Seperti burung kacer, burung murai ya bisa ya Seperti ini ya Nah ini adalah hasil jadinya ya Jadi bentuknya adalah rajik tancap ya Nah ini matanya seperti ini ya Ini adalah satu mata ya, satu mata tancap Nah seperti ini ya Nah disini ini saya lagi berproses Mau nanti memberikan ini ya Lem ya untuk setiap pilihan atau lilitan di jeruji ya Senar yang sudah terpasang di jeruji supaya lebih kuat Nah sebelumnya ini akan saya sedikit bagikan ya Jadi ini saya membuat rajik untuk burung tekukur ini Jari-jarinya menggunakan 15 cm ya Jadi kakinya menggunakan 15 cm ya Jadi untuk rajik tekukur itu yang paling umum adalah 10 cm ya 10 cm itu Berapa ya Nah ini ya Nah ini seperti ini ya Seperti ini Nah Jadi Rata-rata adalah Sekian ya Ini sekian adalah 10 cm ya Tuh ya Ini 10 cm seperti ini ya Tapi ini di edisi kali ini saya membuatnya dengan panjang kaki itu 15 cm ya Malah 15 cm setengah ini Tuh ya 15 cm setengah ya Jadi Jadi bisa dipakai untuk kacar juga ya Burung murai ya Jadi Kalau kita membuatnya pendek 10 cm itu hanya dipakai untuk tekukur dan terkuku dan perkutut ya Karena ditancap ke tanah mungkin Dengan tanah hanya Seperti ini ya Jadi Hampir rata dengan tanah ya Seperti ini Cuman kalau kita mau pakai untuk Apa namanya Burung kacar kan Kita tancapnya agak tinggi Begini Ya Nanti Dikasih pikat Burung hidup ya Pada sangkar ya Sehingga nanti pada saat burung kacarnya tarung Ya Bertarung nanti bisa terkena jerat ini ya Jadi kalau untuk kacar Biasanya saya lihat Dari referensi senior itu Tancapannya agak tinggi ya Jadi ini nanti bisa dipakai untuk hijau Juga bisa dipakai untuk burung tekukur ya Jadi kalau untuk tekukur nanti Nancapnya agak Agak dalam ya Nah Sampai Seperti ini Sampai pol Nah Seperti ini ya Oke Karena kan burung tekukur dan burung perkutut itu di tanah ya Jadi dia jalan ya Jalan-jalan nanti Nah seperti itu ya Nah disini Ini Saya lebih dekat lagi Lebih dekat lagi Lebih dekat lagi Duh Ini kok gak bisa fokus ini Nah ini ya Coba lihat Nah disini Pemasangan perambutnya ya Itu dengan cara Ditekuk ya senarnya ya Ini Kita menggunakan senar 0,3 mm 0,3 mm ya Tuh ya Dengan cara ditekuk Jadi bukan dibakar ya Saat kita membuat raci kruak-ruak Jadi kalau Anda membuat raci kruak-ruak Itu kan dibakar ya Saat saya videokan Anda bisa melihat Nah disini ditekuk ya senarnya ya Supaya lebih kuat ya Nah ini karena menggunakan Benang Benang apa namanya Ini benang sol Ukuran paling kecil ya Yang paling lembut Di benang sol itu Ada jenisnya macam-macam ya Ini benang sol Paling lembut ya Nah ini Saya menggunakan satu saja ya Tidak dipilih ya Jadi kalau mau menggunakan Benang PE Ya seperti ini Itu bisa dipilih ya Karena benang Apa namanya PE itu lembut sekali ya Jadi bisa dua Terus dipilih ya Nah ini ya seperti ini ya Oke Nah seperti ini ya Oke ya ini Di video ini Saya lagi proses ya Ini Setelah pemasangan senarnya ya Senar ini Yaitu dengan cara dililit di Jari-jari kakinya ya Kita harus memberi kekuatan Ya Dengan cara ditambahkan Lem Cina ini ya Tujuannya supaya apa Supaya lilitanya ini ya Lilitanya ini itu Tidak Gampang Lepas ya Nah ini ya Terutama di bagian ujung atas ya Sama di ujung bawah Ya Ini ya Nah ini Menggunakan lem Cina ya Jadi harganya Kalau dibeli di Di toko itu Kalau di tempat kami itu 7500 ya Mungkin Tempat Anda Bisa lebih murah ya Oke ya Sepi ini Oke ya Selesai ya Nah ini Jadi prosesnya itu berbareng-bareng ya Kita Serempak aja ya Saat kita membuat Benang Memotong senar Kita potong sampai selesai Kemudian nanti Pada saat kita memasang Tangsi Atau perambutnya ini Ya Lakukan sampai selesai Ya Begitu Kemudian Saat kita membuat Lilitan pada Kaki Senarnya ini Lakukan sampai selesai Jadi kalau Anda ingin membuat Satu rangkaian Jumlahnya 35 mata ya Buat sampai 35 mata Sampai selesai Begitu ya Atau kalau 31 mata Buat sampai 31 mata Sampai selesai Kemudian Ini saat kita Mau memberikan lem Ya Kita lakukan Sampai selesai Jumlah Satu rangkaian ya Satu rangkaian Misalnya 31 Kalau saya 31 ya Rangkaiannya Nah begitu ya Biar Jadi pekerjaannya itu Bisa lebih Apa ya Mudah ya Jadi bukan Pembuatan satu rangkaian Satu mata ini Dari mulai potong senar Sampai Finish Itu enggak ya Itu kelamaan sih Kalau saya Enggak seperti itu ya Nah itu juga bisa dijadikan Referensi ya Buat teman-teman Nah oke Seperti itu ya Ini buat Teman-teman senior ya Kalau ada sedikit Kekurangan ya Mohon Kritiknya ya Mungkin ada saran ya Saya Insya Allah Siap ya Kalau memang ada yang Perlu diperbaiki dalam Proses pembuatan saya ya Oke Ini ya Jadi buat rekan-rekan yang Memang Membutuhkan racik Untuk seperti ini Racik tekukur ya Atau untuk racik Burung ikicau ya Kalau dengan ukuran yang Ukuran Tancapnya lebih panjang lagi Misalnya 20 cm ya Itu bisa saja ya Anda bisa request saja Nanti kami Proses ya Kami buatkan ya Tapi memang standarnya Yang paling umum Kalau hanya untuk tekukur Ya Jari-jari kakinya Hanya 10 cm ya Rata-rata Atau 12 cm ya Oke Tapi kalau Mau diaplikasikan juga Untuk burung ikicau Ya Anda bisa menggunakan Jari-jari yang Agak panjang ya Karena Pemasangannya agak tinggi Oke Seperti itu ya Oke ya Ini Sebetulnya ini Kita memberi lemnya itu Bisa Semua ya Semua benangnya ini Dikasih lem begini Biar lebih Kuat Tapi kan boros ya Nanti Modalnya Jadi tambah banyak Nah ya Oke Oke Begitu ya Oke 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 jati-hati ya pada saat menggunakan lem ini karena ini daya rekatnya sungguh kuat kalau menggunakan tangan bisa lengket banget ya oke seperti itu nah buat teman-teman yang sedianya juga menginginkan alat jerat seperti ini atau raci seperti ini ya untuk menangkap burung tekukur burung perkutut atau merebuk ya jadi kalau tekukur itu balam ya atau mungkin burung gicau anda bisa pesen ke kami ya kalau anda memang punya kesempatan anda bisa belajar dari video kami anda bisa mencoba membuatnya sendiri ya jadi hanya yang dibutuhkan hanya keteratenan dan waktu ya tentu saja kalau anda punya waktu bisa membuat sendiri karena tidak begitu sulit ya membuatnya pedes banget ya ini kalau di mata mengenain mata itu pedes jadi yang bikin pedes itu ininya ya kalau mengenain mata tidak pedes ini oke begitu ya dokumentasi saya mudah-mudahan dari video ini bisa sedikit ya memberi wawasan kepada teman-teman ya nah untuk ukuran raciknya lebih detailnya anda bisa melihat di video saya yang lain ya oke terima kasih ya mudah-mudahan bermanfaat salam dari kami Aneka Sangkar selamat menikmati selamat menikmati